Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan melakukan observasi terhadap pembelajaran yang Pak Pausen lakukan Kalau boleh tahu hari ini kita akan pembelajaran kelas berapa ya Pak? Kelas 10 E Pak Mata pelajaran Ipun? Mata pelajaran Pendidikan Jasmani Menjaskes BCOK Kelas 10 E? Kelas 10 E Pembelajaran hari ini kira-kira tujuan pembelajaran dari Pak Pausen apa ya? Hari ini itu tolak peluru Pak Tujuan pembelajarannya peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam kombinasi, variasi pada atletik Khususnya hari ini tolak peluru Pak Pausen Kira-kira tujuannya nanti setelah mengikuti pembelajaran seperti apa Pak Pausen? Tujuannya setelah mengikuti pelajaran minat anak-anak terhadap tolak peluru itu bisa meningkatkan Karena nanti ada metode dalam pembelajaran yang saya gunakan Terus ini area pengembangan yang hendak Pak Pausen capek itu apa Pak Pausen? Ya itu pengembangannya meningkatkan minatnya lagi Karena anak-anak terkadang itu kalau atletik itu minatnya Begitu kurang, eh apa ya, cukup kurang lah kalau atletiknya masih kurang Dibandingkan dengan mapel bejoka yang kaitannya menggunakan alat seperti gula besar gitu, gula basket, gula boli gitu Oke, kira-kira kenapa ya Pak Pausen? Alasan kok sesuanya itu kurang bermanat itu ada di faktor-faktor apa kira-kira? Ya mungkin pertama atletik itu kurang familiar ya Lengaraga yang kurang familiar ya Kalau bola boli, bola basket, sepak bola itu kan familiar itu pertama Yang kedua itu mungkin gerakannya itu juga apa ya, monoton gitu kan Pembelajaran monoton Belum beda sama bola besar itu kan di akhir pembelajaran biasanya ada game dan itu cukup menarik buat siswa Terus kira-kira strategi yang dipersiapkan oleh Pak Pausen agar nanti pembelajaran bisa berlangsung dengan baik Agar nanti minatnya siswa juga meningkat, itu apa saja Pak Pausen? Nah, karena atletik telap lulu itu kan sebenarnya olahraga yang dibutuh kan ya Tapi dalam proses pembelajaran kali ini nanti saya mencoba menggunakan kelompok gitu Dikelompok-kelompokkan dalam satu kelas, pembelajarannya bisa melalui kelompok itu dan menggunakan media gambar Nah, nanti lewat kelompok itu anak-anak bisa saling support gitu Jadinya nanti nggak merasa sendiri dalam hal itu Ini terkait dengan profil pelajar Pancasila Pak Pausen? Itu seperti apa nanti kegiatan pembelajarannya? Ya, karena ini nanti kelompok ya Jadi harapannya bisa timbul gotong royong kayak gitu Ya, pandiri juga lebih ke gotong royong Mungkin itu percakapan kita sebelum melakukan observasi Nanti saya minta izin untuk mengobservasi ketika Pak Pausen melakukan proses pembelajaran Terima kasih Pak Pausen Nanti kita Oh enggak, terima kasih Pak Pausen Nanti kita ketemu lagi Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Hari ini kita akan mengikuti kegiatan observasi dari salah satu guru BGOG kita Ini adalah Pak Pausen yang akan mengajarkan mata pelajaran BGOG Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Sebutkan Terima kasih telah menonton Sebelum Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Pertanyaan lah Anggap 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 Coba deh Ambil Anggap Terima 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati